Halo Honda Lovers, perkenalkan nama saya Kevin Nelson, saya sales Honda Cibubur dan ini hal berikut apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan pada saat di digital marketing. Yang pertama adalah bangun brand image kamu agar makin dikenal di sosial media. Yang pertama adalah dengan sekreatif mungkin membuat postingan kamu, seoriginal mungkin agar follower-follower kamu, calon konsumen masa depan kamu nanti itu akan tertarik pada kamu. Jadi semisalnya, kalau misalnya orang ingat Honda Cibubur, orang ingatnya Kevin Honda Cibubur. Jadi dengan membangun brand image sendiri, orang jadi lebih percaya dengan salesnya, dengan brandnya dan dengan apapun yang nanti akan kamu jual nantinya. Lalu yang kedua adalah tidak perlu handphone mahal untuk bikin sosial media kamu jadi lebih bagus atau foto kamu lebih bagus atau video lebih bagus, cukup gunakan saja handphone yang kamu pegang sekarang. Tidak perlu bayar air aplikasi, tidak perlu langganan-langganan bulanan, cukup pakai yang gratisan dulu. Semuanya dimulai dari awal, nanti jika kalian sudah ahli atau sudah master dalam contohnya editingnya atau fotonya atau videonya, kalian boleh untuk upgrade device kalian. Jadi tidak perlu muluk-muluk harus yang bagus atau yang mahal atau yang mewah agar kalian bisa bikin konten yang bagus dan original. Lalu yang ketiga adalah di sosial media itu kamu tidak perlu posting jualan terus. Kamu juga bisa memberikan info-info terbaru seputar bagaimana caranya pakai Honda Connect atau juga bagaimana caranya booking service pakai Honda e-care. Kamu bisa masukkan itu semua di sosial media kamu. Jadi tanpa perlu harus jualan karena konsumen itu bakal lama-lama bosan kalau kita hanya posting jualan-jualan-jualan saja. Jadi kita harus bikin semenarik mungkin digital marketing kita itu di sosial media kita itu agar konsumen lebih tertarik dan makin tidak pergilah bahasanya agar tetap stay sama kamu. Jadi contohnya kamu juga tidak perlu jelek-jelekin brand lain. Kamu juga tidak perlu black campaign. Wah ini mobilnya ini, mobilnya ini lebih bagus ini. Cukup tunjukkan mobil apa yang kita jual, fitur-fiturnya. Karena kita di sini membawa brand kita sendiri. Jadi kita bangun brand image kita termasuk membawa brand kita, memperkenalkan brand kita ke calon konsumen kita nantinya. Lalu yang berikutnya adalah jangan males posting. Kalau misalnya kalian berharap sekarang baru posting satu langsung berharap dapat SPK, itu salah. Kita semua mulai dari awal, kita harus rajin-rajin posting. Kita harus bikin jadwalnya, entah mungkin sehari satu kali posting atau dua kali. Kita harus rajin bikin apa saja, kita jadwalin besoknya posting video atau besok posting foto. Kalian harus jadwalin apa yang bakal kalian nanti posting. Lalu juga jangan langsung, wah ini tidak ada hasilnya. Ingat, semua itu mulai dari bawah. Kita memperkenalkan brand image sendiri itu enggak instan. Enggak ada yang semuanya di dunia ini yang instan. Kita harus mulai dari bawah dulu agar bisa menampai atas nanti. Jadi jangan takut, jangan pernah menyerah. Tetap semangat buat bikin konten-konten agar nanti suatu saat orang, kalau misalnya kita sudah di atas, kita tahu. Betapa kerja kerasnya kita bikin konten membangun brand image sendiri. Di digital marketing ini itu kita enggak boleh putus asa, enggak boleh menyerah. Karena ribuan kompetitor kita itu banyak. Bahkan enggak cuma di kompetitor, di brand lain. Di brand kita sendiri pun banyak. Jadi tetap berjuang agar kamu bisa nunjukin jati diri kamu, jualan kamu, brand image kamu di digital marketing ini. Itu semua yang perlu kamu ketahui di digital marketing. Walau terkesannya buru-buru atau apa, Kevin minta maaf jika ada salah kata. Kevin enggak pernah depan kamera, biasanya di belakang kamera. Jadi mohon maaf kalau ada salah sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Kevin Nelson. Sampai jumpa.